Intro Hai semua Ramadan udah hitungan hari nih Buka puasa hari pertama Pasti yang dicari itu jajanan tajil Koi ini cocok banget buat buka puasa Dan bisa juga buat ide bisnis ketika Ramadan Bahannya ada setengah sendok teh garam Dua sendok makan gula pasir Sejumput merica Setengah sendok teh kaldo bubuk Setengah bawang bombay cincang 25 gram tepung terigu 50 gram keju parut Satu filet paha ayam suwir Aku pake paha Kalo kalian pake filet dada Setengahnya aja cukup Satu buah wortel parut 250 ml susu cair Atau satu kotak susu ultramil Untuk bahan kulit risol Ada satu butir telur 100 gram tepung terigu 300 ml air Satu sendok makan minyak Satu sendok makan tepung tapioca Oke langsung aja masak Lelekan margarin Lelekan margarin Masukkan bawang bombay Lalu tumis hingga layu Masukkan wortel Masukkan wortel Lalu aduk rata Masukkan semua bumbu Garam Gula pasir Merica dan kaldu bubuk Lalu aduk rata Sampai gula mencair Masukkan tepung terigu Lalu aduk rata Aduk cepat Agar tidak menggumpal Masukkan susu cair Lalu aduk rata Masukkan gula Keju parut Dan aduk Terakhir Masukkan ayam suwir Lalu aduk Jika sudah meletup-letup Matikan kompor Sisikan dan lanjut Bikin kulit risol Masukkan semua bahan kering Masukkan tepung terigu Masukkan tepung tapioca Lalu masukkan telur Aduk rata Menggunakan was Lalu masukkan minyak Masukkan air Sedikit demi sedikit Sambil diaduk Lalu masukkan tepung terakhir Masukkan tepung terakhir Lalu masukkan tepung terakhir saring adonan nah ini teksturnya sudah pas tidak kental dan tidak cair siapkan teflon olisi dengan minyak menggunakan tisu lalu panaskan dengan api kecil tuang adonan kulit dengan sendok sayur sebanyak dua kali jika sudah matang dan tidak lengket langsung angkat saja selanjutnya isi kulit ambil isi riso sebanyak 1 sendok makan lipat sisi kiri dan kanan olesi dengan putih telur atau tepung terigu yang dikasih air lalu gulung lakukan pada semua bahan sampai habis selanjutnya baluri risol dengan telur lalu baluri dengan tepung roti selamat menikmati selamat menikmati panaskan minyak dengan api besar masukkan risol lalu goreng sampai coklat kekuningan selamat menikmati setelah itu angkat risol dan piriskan nah ini sudah jadi risolnya kalau untuk dijual bisa juga dijadikan frozen food risol ini renyan di luar dan lemar di dalam selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati